metode penelitian dibagi tiga kelompok pemberian obat AX dengan dosis bertingkat satu kelompok kontrol nah, ah jawab klik aja dari masing-masing kelompok one way dia alasannya apalah kira-kira one way karena nah ini kan dia dibagi tiga kelompok pemberian obat AX dengan dosis bertingkat nah ini jumlah kelompoknya dia ngomong dosisnya kalau tiga kelompoknya biasanya dosis rendah, sedang dosis tinggi satu kelompok kontrol negatif ini biasanya yang sehat yang gak dikasih racun baru diukur sama kata-kata tadi dia melakukan apa tuh penyuluhan satu jenis arah puskesmas A, B, C sama D nah itu ya dalam satu waktu jadi one way ANOVA ya oke next way 19 balik pawas lagi berdasarkan data tersebut berapa kejumlah aki di desa penari hantu ya on horror 2020 terjadi suatu kejadian di desa penari dimana didapatkan jumlah kelahiran seribu bayi tetapi angka kematian ibu didapatkan sebanyak 110 orang dari 110 kematian ibu tersebut ternyata 10 ibu meninggal karena keguguran yang tiba-tiba 35 ibu meninggal setelah melahirkan anaknya 40 ibu meninggal saat bencana longsor 25 ibu meninggal secara misterius dan tidak diketahui penyebabnya angka kematian ibu kalau angka kematian ibu itu keywordnya dia kasus yang obstetri biasanya jadi kalau kayak ini yang obstetri kan keguguran 10 iko nah sama dia ini setelah melahirkan anak postpartum nah itulah jadi 10 tambah 35 iko kan 45 nah ini pengecohannya bencana longsor tidak berhubungan dengan obstetri walaupun yang misterius ini oke besfawas arti suci ya suci ya suci adalah seorang pasien ke praktek terumum mitra BPJS dan keluhan demam oleh dokter pasien diberikan obat generik untuk 3 hari yang ditanggung oleh BPJS sistem bayaran dan kasus di atas adalah enggak generik generik ditanggung kan kapitasi jadi ya oke kalau kalau nah kayaknya ada soal selanjutnya kakak tebaca itu non-kapitasi ya untuk yang kasus obstetri nah terus kalau v4 service ini sering juga ini untuk pasien umum ya pasien yang enggak ada asuransi biasanya langsung bayar nah inasi bijis ini untuk rumah sakit itu keyword-keywordnya indonesian case-based group itu kan oke 21 ya berarti ini lagi kak iya nih apa enggak tukeran bis urutannya enggak biarlah kak biarlah oh ya master biostat uji hipotesis yang digunakan adalah seorang dokter ingin melakukan penelitian efek samping efek samping berdebar dari berbagai obat asma yang diberikan sebagai terapi efek samping yang diukur adalah denyut jantung obat yang dibandingkan adalah salbutamol formeterol aminofilin terbutalin sedangkan penerita asma sebagai sampel dibagi menjadi kategori pria dan wanita data yang sudah terdistribusi normal hipotesis ini lebih dari dua kategori kak iya ininya salbu ini kan intervensinya iya ininya sama kategorik juga nah dia kategori pria dan wanita dia jadi nah kalau 2-way 2-way ANOVA tadi kan ya intervensi ininya kan nah 2 iya variable independent ininya nih lebih dari 2 pasang ya iwannya yang dari obatnya kan independennya nih obatnya nah yang si dependennya pria wanita tadi kan heart rate-nya kayak mana kan oke bisa lah ini ya 2-way nah ini nah ini kalau lebih dari 2 variable yang berpasangan kalau kategori dia pakai treatment nah yang kasus kita numerik kan repeated atau 2-way ANOVA jadi dalam angkau kan jumlah kali per menit oke 22 Aisa ya kak bagaimana pembiayaan ibu dan bayi tersebut seorang perempuan 30 tahun dengan 1 panel ANO 39 atau 40 minggu dibawa keluarganya ke UGD puskesmas karena pecah ketorban dan mengalami his pasien hendak melakukan persalinan normal di puskesmas tersebut saat ditanyakan ke keluarga ternyata pasien belum memiliki BPJS salah satu keluarga segera ke kantor BPJS terdekat dan mendaftarkan BPJS ibu dan bayinya sebagai BPJS PBI 14 hari kak yaudah ya tadi ya yang bayinya tadi kan D ya oke ini Perpres tahun 82 tahun 2018 paling kalau nak update nak update ini infonya yang dari website ini BPJS .go.id oke 2-3 berarti ini ya copy ya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut mensur apakah yang bermasalah sekolah masyarakat curi adanya pencemaran air setelah berdirinya industri pupuk kayak cair di dekat tempat tinggal mereka masyarakat meminta petugas kesmas untuk memeriksakan air sumur yang sering mereka gunakan untuk minum dan memasak berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kadar deonyol kurang dari 3 sementara hasil pemeriksaan lainnya dalam batas normal kimia kak keywordnya dari dissolve oxygen ini oxygen yang terurai maksudnya nah ini kalau kalian melo hypercast habis UKMPD nah ini sering dibahas jadi yang keputusan mencast ini syarat air minum selain yang dari kimia ada biologi radioaktif parameter parameter oke 24 yang mana ada pawas nanya tiara oh ada tiara ya oke kelas berapakah kamar rawat inap pasien tersebut anak usia 5 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam 4 hari naik turun disertai gusi berdarah setelah dilakukan pemeriksaan labor plateletnya 90 ribu pasien lalu dirawat inapkan oleh dokter IGD orang tua bekerja sebagai PNS di kabupaten dengan pendapatan 6 juta per bulan keluarga pasien menanyakan kelas dirawat inap kelas 2 nah ini dari pendapatan keywordnya kalau ininya nih kelas 2 tuh dia ini sampai 4 juta dia tuh ya tiara nah dia kalau kelas 1 4 sampai 12 nah jadi kak memang ini susah juga apa maksud kakak jembatan keledainya 1 1 4 12 nah ini kalau kelas 2 sampai 4 juta kalau kelas 3 baru yang PHK katanya ya ini sebenarnya ini kakak harus update dari ini kan UMR atau ini berubah-berubah peraturan men kayak gitu ya tapi untuk sementara apa ini yang terbaru kan masih 4 juta kalau kasus kita tadi 6 juta kan jadi masuk kelas 1 oke 25 ini Fawas lagi apa sistem pembiayaan pada pasien tersebut orang laki-laki diantar ke UGD dengan suatu tutup-tutup hemur kanan setelah mengalami celakan pasien merupakan peserta asuransi JKN tetapi pada akhirnya pihak pasien menolak membuat laporan kepolisian dan seluruh biaya ditanggung oleh menabrak jadi keywordnya dari ditanggung yang menabrak nah jadi dia umum ya pasien umum nah itulah kalau kasus-kasus kalian misalnya isip di UGD sering ini jadi kalau di kecelakaan dia kayaknya ngomong yang pelakunya tadi tuh kan bahwa korbannya atau BPJS nah kalau BPJS itu kita pakai itu gak bisa nah itu biasanya kakek ribut nah jadi kakek kalau dari itunya tuh dia inilah kan kalau misalnya dia gak 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 bayar dianggapnya gak pakai BPJS tadi kan nah dia harus pakai yang jasa hara harja tapi jasa hara harja harus ke polisi nah korban nih kadang-kadang takut juga itu kalau di UGD itu kan padahal istilahnya itu hak dia nah jadi itulah biasanya jalan buntunya gak damai dia umum ya nah ini kalau kasus-kasus CN ini kalian harus PD pas inform concernnya jadi ini dia udah kayak nyesel atau inilah ya sering nge-rebut di UGD oke 26 26 ya suci ya hubungan kaosal penelitian tersebut diukur menggunakan seorang dokter ingin mengetahui hubungan antara kepatuan kontrol pasien DM dan tingkat pengertauan diabetes menitus pada pasien udah tersebut akan mengikuti perjalanan pengobatan pasien selama 5 tahun ke depan hubungan kasual penelitian tersebut diukur menggunakan relatif dia keywordnya dari ini mengikuti perjalanan pengobatan jadi dia termasuk kohot kohot prospektif kalau dia menelusuri yang lawannya ke belakang dia justru retrospectif nah itu ya out ratio out ratio biasanya untuk case control kalau prevalence risk ini dia untuk si cross-sectional nah itu jadi hapalin keyword-keyword ininya korelasinya tadi ya oke 27 habis ya apakah persepsi yang diterapkan oleh pemuda tersebut menurut teori hard belief model laki-laki 19 tahun memutuskan untuk melakukan gaya hidup sehat setelah mengetahui bahwa anaknya menderita diabetes dan ibunya menderita hipertensi pemuda tersebut merasa dirinya rentan serang penyakit yang diderita ayah dan ibunya jadi keturunan ini keturunan maksudnya kalau keyword keturunan itu dia maksudnya menduga dia dapat ini warisan misalnya warisan penyakit jadi susceptibility ini susceptibility maksudnya dugaan itu persif didapat jadi ini model maksudnya model keyakinan kesehatan jadi ada kalau yang khas kita tadi kan dia ini heightened percebesibility too low pokoknya yang ada keyword genetik tadi keluarga kalau severity keparahan keparahan tingkat keseriusan penyakit benefit benefit artinya keuntungan jadi keuntungan dari aksi yang diambil untuk menurunkan risiko atau keparahan penyakit barrier ini halangan halangannya maksudnya dia ada yang psikologis ada biaya yang contohnya tadi pas misalnya kasus KLL dibayar pakai apa BPJS setanah umum close to action kesiapannya readiness kalau self-efficacy dia efficacy itu dia kira-kira ini ampuh confidence ability kepedian untuk mengambil ini tindakan medis yang bakal dijalankan ini ini memang kayak IPS ini health belief model ini sebenarnya kalian tau arti ini tadi susceptibility dugaan severity keparahan benefit keuntungan nah barrier halangan sama sesuaian dengan keyword ini rentan dirinya rentan karena ada keluarga oke ini dari arti jadi next 28 Aisa dimanakah dokter tersebut mencatat jawaban pada sistem pencatatan seorang dokter puskesmas bertanggung jawab pada satu desa yang memiliki wabah DBD dokter puskesmas takut terjadi wabah sehingga ingin mengetahui adanya peningkatan prevalensi penyakit nah ini memang kalau pelaporan disempelaporan wabah DB itu kan lembar berkala maksudnya ini lah jadi data kesakitannya CDBD tadi LB2 obat keywordnya LB3 ini gizi KIA imunisasi sama penyakit menular kalau LB4 kegiatan puskes log min log karya mini misalnya itu kan ada ojak penyuluhan nah ini kalau untuk yang ke bulanannya nah kalau yang tahunan dia LT ya jadi ini pangkalnya sih LT laporan tahunan LB laporan berkala bulanan nah kalau tahunan yang satu itu data dasar profilnya kalau yang kedua ini pegawai yang ketiga keywordnya alat pustu dan pusing fasilitasnya kalau W1 W2 itu apa kak W1 W2 ini untuk nah wabah ini 24 jam W1 jadi beda rentang waktunya kalau W2 ini walau tidak KLB dilaporkan mingguan kalau yang W1 harian beda intervalnya jadi dia jadi keyword keyword ini memang KLB wabah asal tahu penyakit-penyakitnya kalau wabah ya kayak covid ini sama yang penyakit menular lainnya oke 29 ini copy tujuan subsistem yang telah dicapai puskesmas tersebut puskesmas memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah bentuk layanan kesehatan perlangan berupa layanan yang dibalai pengobatan atau poliklinik layanan kesehatan di puskesmas tersebut selama ditunjungi oleh pasien yang tinggal di sekitarnya karena dia pemerintahan dan pengobatannya murah serta lokasinya yang di tengah-tengah wilayah kecamatan tidak tahu ini keywordnya jadi dari bentuk pelayanan selalu lama dikunjungi biaya murah nah biaya murah ini berarti bisa dijangkau maksudnya affordable nah terus lokasi lokasi ini biasanya namanya dari access jadi jadi memang ini cari sinonim bahasa Indonesia ke bahasa Inggris makna tersiratnya pokoknya keywordnya kalau yang puskes lokasi biaya kalau dari soal ini dia ngomong lokasi accessible biaya itu affordable nah itu ya tiara ya 30 apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan dokter seorang laki-laki 40 tahun ke klinik dengan keluhan penurunan pendengaran sejak 2 bulan yang lalu kesimpulan anamnesis musik dan audiometri menunjukkan adanya pasien bekerja dengan shift 8 jam dari pengusian bising di tempat kerja sebesar 90 desiber apakah tindakan selanjutnya nah ini dia ini keselingkar lagi ini faktor resikonya jadi dia dia ngomong 8 jam 90 desibel mestinya dia 8 jam itu harus 85 desibel kelebihan 5 desibel noise induce hearing loss akibat dari bisingnya nah ini kan sebenarnya langkah diagnosis penyakit kerja sama dengan di PDL kita tentunya diagnosis dulu sama cari tapi lebih ke faktor resiko kita baru eliminasi atau ini tadi substitusi tadi yang di soal sebelumnya ya oke saya 1 Pak Masa gimana ya apa yang harus dilakukan oleh seorang kenapa kesehatan untuk mendukung pembuatan regulasi tersebut di wilayah kota Iye tahun 2018 atau kemarin ibu itu mencapai 302 per 100 ribu kelahiran hidup sementara standar development goals SDGs standar sustainable sustainable development goal tujuan pembangunan berkanjutan itu 102 per 100 ribu kelahiran hidup salah satu cara untuk menurunkan AKI adalah membuat suatu regulasi di daerah yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan yaudah peraturan ini maksudnya jadi itu lah kalau kalau yang terlibat untuk ibu-ibu ini kan biasanya kan kayak PKK kan ini sebetulnya kan itu lebih ke pejabat pejabat tapi advokasi karena kan biasanya contoh kalau ketua PKK di Sumsel provinsi itu istri gubernur kalau di tingkat kota istri wali kota nah inilah yang advokasinya jadi role model ibu-ibu pejabat tadi nah kalau empowerment pemberdayaan masyarakat dia harus ada kader kader apa posyandu contohnya itu kan kader posbindu jadi istilahnya yang rakyat gelatanya kalau empowerment advokasi untuk yang pejabatnya priai lanjut ya 32 ini kunci pada tahun 2020 terjadi pandemi penyakit yang sebabkan oleh virus SARS-CoV-2 apakah kurva epidemik yang sesuai untuk kasus tersebut kalau kurva dari asalnya Wuhan menyebar ke seluruh dunia secara cepat nah itulah propagated propagasi itu maksudnya karena manusia ke manusia nah person to person ya selain SARS-CoV-2 MERS SARS nah ini grafiknya kalian lihat nah meningkatnya itu ya memang walaupun sempat turun tapi cenderung dia tiga kali ada peningkatan puncaknya kalau intermittent intermittent itu dia ada fase jedanya jeda gitu kan yang naik lagi tapi langsung kayak turun nah ya dia tidak beraturan bergeri kita kalau continuous dia berkelanjutan ya kayak PPOK kita susah PPOK itu untuk melarang stop rokok pabrik rokok terus beroperasi gitu kan dan kebiasaan uang-uang tua itu kan nah jadi dia selalu ada nah kalau point source awalnya dia tunggal satu ya nah tapi karena dia mengalir di misalnya aliran air ya kayak intoxikasi makanan nah hepatitis A kan dia melalui sungai misalnya tuh nah dia makin naik justru itulah satu titik rusak susu belanga istilahnya di bahasanya jadi kalau common source itu dia melalui perantara kalau propagated dia tadi person to person manusia ke manusia ya oke 33 Hafiz ya iya kak bagaimana hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Y untuk puskesmas X tersebut penilaian kinerja puskesmas sebagai bagian dari fungsi manajemen pengawasan dan pengendalian merupakan suatu proses yang objektif dan sistematis dalam pengumpulan analisa dan pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efesien layanan puskesmas jika dari hasil evaluasi kinerja puskesmas X tahun 2017 didapatkan data cakupan hasil pelayanan kesehatan puskesmas mendapatkan pencapaian hasil 85% dan nilai cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil itu 7,0 cukup ya ini memang pal mati nih hasil manajemen jadi rentang 7 cukup kan nah ini rentangnya nih kalau di atas cukup berarti nah lebih dari 8,5 7 tuh kan diantara 5,5 sampai 8,4 baik cukup kurang jadi patokannya apalin yang si tengah-tengahnya ini 5,5 sampai 8,4 kalau anak muda kan yang lebih tinggi berarti lebih kinerja baik yang bawahnya kurang kan nah itu kinerja puskesnya nah dia juga dari cakupan cakupan pelayanan indikatornya kan 8,1 sampai 9,5 ini kelompok 2 nya kan jadi kalau cakupan pelayanan ini contohnya kalau kayak posyandu balita kan berapa balita yang sudah berkunjung nah itu tapi program-program lain juga kan dihitung persentasenya baru di ranking ya kalau misalnya satunya di cakupan pelayanannya yang kelompok termasuk kelompok 1 juga terus pelayanan manajemennya kelompok 2 masuk yang mana kak nah kalau pencapaian hasil yang dilihat yang mana kak 85% nah kalau ini memang soal kita kebetulan sama-sama ini ya lagi sama-sama duo kak ya iya ini nih setara ya jujur kalau kalau kakak sumber-umber juga walaupun isip ini belum pernah ini kalau kayak lock-min iya kak soalnya gak pernah kelewatan nih kak yang mana soalnya ini gak pernah kelewatan gak iya udah ingin ini biasanya yang realis kalau IKM-IKM yang aneh nih iya kalau kalau ini kayaknya memang patokannya udah tau ya apokat dari IP ini metu kayak ini tapi untuk jago aman kayaknya itu lah 81-90 iya kak kalau memang ada kayak yang misalnya kayak apa peringkat peringkat apa ya pernah kakak tuh pokoknya ada yang lebih tinggi sudah ambil yang yang lebih tinggi kayak itu kan tapi kalau yang kayak ini nih iya kinerja puskesmas nih kebetulan soal ini sama pula ya mumpung lagi sama pula iya mudah-mudahan gak keluar lah ini kalau yang CEN-nya iya kak masalah diisip pun belum pernah ini belum pernah keluar di 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 koas juga dulu di karya jaya ada ini iya apa lah ini sebentar oke kak tengahnya baik dulu ya oke coba kita kalau ketemu kasus yang CEN-nya kakak kakak tanya kapuskes kakak juga coba ya jadi PR kakak dulu ya tiga-tiga oke tiga-empat oke Berdasarkan transteroitikal model remaja ini berada dalam tahap apa seorang remaja wanita membaca buklet dari puskesmas tentang bahaya penyelolaan penyakit dari aktivitas seks bebas wanita tersebut kemudian memutuskan untuk berhenti melakukan gaya hidup seks bebas yang selama ini ia jalani action kak dia sudah bertindak memutuskan berhenti jadi tahap-tahap lainnya kalau pre itu sebelum belum ada niat kontem ini sudah ada niat bersiap-siap baru kaget labar aksi mempertahankan kita lanjut ini copy bagaimana hasil tes 200 orang tersebut dokter melakukan sebuah penelitian untuk nilai pengaruh rapid test NS1 terhadap penegakan diagnosis di member darah denji tapi itu dilakukan 800 orang yang menderita DBD dan 1000 orang yang tidak menderita DBD didapatkan hasil 400 orang menunjukkan hasil rapid test NS1 positif pada penderita DBD dan 200 orang menunjukkan hasil rapid test NS1 positif pada orang yang tidak menderita demam berdarah denji positif palsu positif palsu ya dia nih maksudnya NS1nya positif kan nah dia palsu karena ternyata dia tidak denji ya tidak DBD jadi kalau yang yang tabel itu lah kak ininya korelasinya itu kan nah naruhin tabel itu kalau yang soal ini nah ini kan dia kalau NS1 NS1 positif yang di atas itu yang negatif kan kalau DBD positif yang di kanan yang di kiri yang negatif di di kanan nah kalau dia ngomong apa dia tidak DBD berarti yang di sebelah kanan tapi NS1 positif berarti yang kanan atas ya nah tuh kalau yang penting tahu lokasinya ya untuk ini tabel kai square nya oke kayaknya masih tempat deh kalau soal lagi sebelum kita new meeting ya Tiara coba satu survei untuk mendeteksi berapakah nilai case fatality rate kasus di atas satu survei untuk mendeteksi penyakit TB dilakukan di kecamatan A dengan jumlah penduduk 200 ribu orang pada survei tersebut ditemukan 20 penderita TB paru yang terdiri dari 12 penderita TB lama dan 8 penderita TB baru selain itu juga terjatat 100 kasus kematian di kecamatan A dan dari jumlah tersebut ada 5 orang meninggal karena TB paru 8 nilai case fatality rate nah keywordnya fatality itu untuk yang meninggal case ini untuk yang kasus sakitnya nah jadi yang mati per yang sakit yang matinya ini 5 yang sakit itu 20 jadi itulah yang E 5 per 20 kali 100% CFR oke pawas lagi lah satu soal lagi kayaknya sempat apakah tindak apakah tingkatan tindakan yang Anda lakukan Anda adalah seorang dokter perusahaan dengan jumlah kerja sebanyak 500 orang 75% laki-laki dan sisanya perempuan setelah dokter medical checkup ditemukan 50% hipertensi 40% dislepti dan beberapa diantaranya adalah seorang merokok Anda semua dokter perusahaan ingin mengetahui apakah Anda ingin ingin para pekerjaan untuk berhenti merokok dan hasil didapatkan sebanyak 40 orang tidak ingin berhenti merokok karena merasa masih sehat jadi cek bandel kita harus diagnosis lebih awal dan tata laksana yang tepat medical check up jadi cek rutin di screening early diagnosis tadi